Sementara itu pemirsa tradisi maamuk-amukan yang dijumpai di desa Padangbulia, kecamatan Sukasada Bulal yang tergolong unik bagi umat Hindu di luar wilayah desa Padangbulia. Keunikannya itu terlihat dari serana yang digunakan, yaitu daun kelapa kering yang diikat menyerupai sapu yang di dalam bahasa Bali disebut prakpak atau dayo. Tradisi maamuk-amukan di desa Padangbulia tergolong sakral karena dipercaya memiliki sifat magis. Tradisi ini menggunakan prakpak yang dibakar sebagai cerminan simbol Dewa Agni. Tradisi ini dipercaya dapat mengusir kekuatan negatif saat malam pengurupukan maupun saat umat Hindu melaksanakan catur berat penyepian. Serana yang digunakan sangat sederhana yakni daun kelapa kering atau danyuh yang diikat menyerupai sapu. Masyarakat sempat juga menyebutnya maupuput. Dalam tradisi ini api prakpak digunakan untuk menyerang kawan satu sama lain, sehingga terlihat seperti perang antara dua kelompok masyarakat. Kelian desa pekeraman Padangbulia Gusti Kopang Suparta mengatakan, tradisi ini sebenarnya dilaksanakan dengan spontan setelah pawai ogoh-ogoh dan upacara pecaruan. Tidak ada catatan sejarah dalam awek-awek desa terkait tradisi ini. Tradisi memohamukkan itu merupakan kan spontan. Jadi maknanya kita agar bisa mengendalikan diri, profeksi diri, Kalau sejarah tertulis tanpa menyerang, memang pemarginnya spontan. Tanpa digerakan, tanpa disuruh, dia bergerak sendiri-sendiri. Jadi nike dilaksanakan setelah membubuh-bubuh namanya nike di masing-masing rumah tangga dan pinggir-pinggir di perajan dan lain sebagainya, semua pergi di tiap-tiap rumah mengadakan membubuh-bubuh nike. Nike pun setelah nike ngeluaran, membubuh-bubuh nike pun langsung ya. Meski tanpa pengamanan yang memadai, tidak ada anggota masyarakat desa Padang Bulio mengalami luka sedikitpun. Salah satu peserta, memohamuk-ohamukan berharap, tradisi ini terus berlangsung dan dijaga kelestariannya. Pada malam pengerupukan tepatnya di kawasan Pura Desa, ratusan anggota masyarakat berkumpul di tepi jalan untuk menyaksikan tradisi ini. Komang Yuda, Bali TV